Lomba kebun lada bertujuan dalam rangka memotivasi dan mendukung petani lada agar terus mengusahakan tanaman lada dengan sentuhan inovasi dan adopsi teknologi. Sukirman merupakan petani lada Kelurahan Sidar Baru, Kecamatan Sungai Liat, menjadi pemenang pertama. Devu Saputra, petani asal Pok Tan Karya bersama Desa Perlang, Kecamatan Lobuk Besar, meraih juara kedua. Sedangkan Apen, petani Desa Serdang, Kecamatan Toboli, meraih juara ketiga. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldir Rosman menyerahkan langsung penghargaan kepada petani yang menjadi juara. Pemberian penghargaan ini akhirnya telaksanakan. Dan Alhamdulillah hadiahnya nanti tinggal berkoronasi untuk juara satu, dua, tiga, masing-masing satu ekor sapi dari BUPT. Mungkin telak yang juara satu besar, yang juara dua sedap, yang juara tiga anaknya. Transformasi praktik budidaya yang tradisional kebudidaya ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi sangat prioritas. Transformasi menjadi kewajiban mengingat kondisi klimatologi dan tanah yang mengalami degradasi unsur hara. Dari Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Firmansyah. TVRI Bangka Belitung melaporkan.